Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam tidak pernah mengharamkan yang dinamakan dengan cinta Bahkan Islam memberikan ruang untuk cinta Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan ar-Rahman ar-Rahim Yang maha pengasih lagi maha penyayang Islam tidak pernah menafikan cinta Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita semua Dalam Al-Quran Allah sampaikan Allah menyampaikan bahwa kita memang dihiaskan Kita memang diberikan sebuah perhiasan Yaitu adalah tertariknya diri kita Dengan wanita, dengan anak-anak, dengan emas, dengan perak Lalu dengan sebagainya yang dinamakan dengan Jadi dinamakan dengan perhiasan-perhiasan dunia Allah tidak pernah mengharamkan cinta Tapi Allah mengaturnya secara khas dengan baik Sehingga kita dapat menyalurkannya dengan baik pula Tapi tidak dengan zaman sekarang Dunia seolah-olah mengarahkan cinta ini sama dengan nafsu Dan ini yang dilakukan pada saat orang merayakan Valentine Days Ketika Muslim merayakan Valentine Days Mereka tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang lain yang tidak beragama Islam Dan mereka lupa bahwa ini bukanlah bagian daripada perayaan mereka Bahkan ini adalah bagian daripada perayaan yang menyesatkan Valentine Days pada dahulunya berasal dari sebuah perayaan Romawi Yang disebut dengan perayaan Luper Kalia Perayaan Luper Kalia ini dirayakan biasanya tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 Februari Dimana tanggal 13 dan 14 dikhususkan bagi Dewi Kesuburan Juno Februata Nah ketika mereka merayakan perayaan Luper Kalia ini Mereka juga merayakan selain Dewi Kesuburan juga Dewa Kesuburan Yaitu adalah Pan Sebuah Dewa yang dilukiskan bahwa kakinya adalah kambing Lalu kepalanya kambing berbadan manusia Maka inilah Dewi Kesuburan dan Dewa Kesuburan menurut orang-orang Romawi Dan bagaimana cara mereka merayakan Kesuburan ini Mereka merayakan dalam tanda kutip Kesuburan itu adalah dengan cara mengumpulkan seluruh laki-laki dan perempuan Kemudian perempuan-perempuan menuliskan nama-namanya Lalu dimasukkan ke dalam gentong-gentong yang tersedia Kemudian diundi Laki-laki akan mengambil namanya Kemudian membacanya Lalu mendapatkan nama siapa Maka akan menemani yang nama yang akan didapatkan itu selama satu malam Nah satu malam apa yang mereka lakukan? Tentu bukan bermain catur Atau tentu bukan bermain apapun Tapi tentu saja sesuatu yang berbahaya Karena itulah Sampai dengan sekarang kita melihat efek itu masih terasa Ketika tahun 496 Ketika Romawi mengambil agama Kristen sebagai agama negara Pada tahun 496 Paus Gelasius tidak bisa menahan perayaan Luper Kalia Yang sudah biasa dirayakan oleh orang-orang Romawi Maka dia meresmikan menjadi perayaan gereja Namun pada tahun 1969 Perayaan ini dianulir oleh gereja Dan dianggap bukan bagian daripada tradisi gereja Karena mereka menyadari buruknya perayaan ini Dan sampai sekarang pun Apa yang terjadi? Tanggal 14 Februari Seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya Diperingati di Amerika sebagai The National Condom Week Jadi pekan kondom nasional Karena banyak sekali orang-orang Yang akhirnya melakukan hubungan seksual Pada minggu-minggu itu Sehingga mengakibatkan pertambahan pendulu yang luar biasa Dihawatirkan begitu Sehingga disarankan memakai kondom Bagaimana dengan di Inggris? Diperingati dengan The National Impotence Day Tanggal 14 Mengapa? Sama Valentine Days Identik dengan hubungan free sex Nah ini yang harus kita tahu sebagai seorang muslim Mungkin ada sebagian muslim yang berkata Oh tidak Kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu Namun sama saja Pada tahun 2005 Salah satu surat kabar yang ada di Indonesia Melakukan survei kecil-kecilan Di antara 413 responden Mereka mendapatkan sekitar 24% Orang-orang yang disurvei Ketika melakukan Valentine Days Mereka lebih suka melakukan jalan-jalan Lalu kemudian makan Lalu kemudian berciuman Lalu berhubungan seks Karena itulah pada tahun 2006 Ketika diteliti 54% warga kota Bandung Itu sudah pernah melakukan hubungan seks Jakarta 51% Dan 2008 ketika diteliti lagi oleh KPAI Komisi Pelindungan Anak Indonesia Ternyata yang mereka dapatkan Fakta yang lebih mengejutkan Yaitu adalah 62,7% remaja SMP Sudah pernah melakukan hubungan seks Benarlah kata Rasulullah SAW Barang siapa yang mengikuti Kebiasaan suatu kaum Maka dia bagian daripada mereka Dan kita renungi Bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita Kalian senantiasa akan mengikuti Sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian Mengikutinya sejengkal Demi sejengkal Lalu sahasta Demi sahasta Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun Anda akan ikut masuk Lalu orang-orang bertanya Sahabat bertanya Ya Rasulullah Apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab Kalau bukan mereka Siapa lagi? Maka Valentine Days Bukan bagian daripada perayaan kita Bahkan adalah perayaan yang sangat menyesatkan Maka kaum muslimin Tidak boleh tertipu Ikut-ikutan meramaikan Apalagi merayakannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!